Kita awali dengan informasi pertama. Segera dalam kunjungannya, calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan di lapangan Bumi Migas, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara. Selain doa bersama dan zikir, Anies juga menyampaikan sejumlah poin dalam orasi politiknya. Masa pendukung Partai Koalisi Perubahan antusias menyebut kedatangan calon Presiden Anies Baswedan di lapangan Bumi Migas, Aceh Utara. Dalam kunjungannya, selain mengikuti doa dan zikir bersama, Anies juga menyampaikan beberapa poin dalam orasinya. Anies juga menceritakan sejarah Aceh yang merupakan tanah pejuang yang melawan ketidakadilan, sehingga para penjajah pun terusir dari tanah Aceh. Dalam orasinya, Anies juga menyinggung tentang tidak kemeratanya pembangunan di Aceh dan tidak terlaksananya Undang-Undang Pemerintah Aceh dengan baik. Setelah dari Aceh Utara, kemudian Anies akan bertolak ke kota Luxmawai untuk berseratu rahmi dan ngopi bersama kaum milenial.